Selama kepemimpinannya, Anies Baswedah telah menorehkan sejumlah prestasi. Selain itu, kepemimpinannya diwarnai oleh kontroversi yang dilakukan oleh Bazar Istana. Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada tanggal 16 Oktober 2017 yang lalu. Setelah memenangkan Pilgub 2017, Anies sempat memimpin DKI Jakarta sendirian karena mundurnya Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur. Pada 10 Agustus 2018, lantaran mencalonkan diri sebagai wapres. Namun, kursi wakup itu sudah diisi kembali oleh politikus Gerindra Riza Patria pada 6 April 2020. Selama 3 tahun, Anies sudah banyak merealisasikan janji-janjinya yang menjadikannya sebagai prestasi. Bukan cuma prestasi, kepemimpinan Anies Baswedah juga kerap mengundang kontroversi bagi orang yang iri. Berikut ini, sejumlah kebijakan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies yang dipuji banyak pihak sebagai prestasi. Pertama, peningkatan penggunaan transportasi umum. Pada tahun 2019, ada kemajuan di bidang transportasi. Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta dengan serius melakukan penyempurnaan atas integrasi antarmuda. Ada peningkatan jumlah rute Transjakarta dari 109 pada 2017, bertambah menjadi 220 rute pada 2019. Jumlah bus juga bertambah dari 2380 pada tahun 2017 menjadi 3.548 unit pada 2019. Selain itu, moda transportasi di Jakarta menjadi semakin terintegrasi melalui program Jaklingko yang tersambung dengan MRT dan LRT. Selama uji publik 11 Juni hingga 13 Oktober 2019, LRT juga telah melayani 798 ribu penumpang. Anies menyebut, dengan langkah ini ada lonjakan jumlah penumpang transportasi umum. Dengan langkah penyempurnaan ini, penggunaan transportasi umum meningkat pesat, di mana dalam 2 tahun terakhir, jumlah penumpang Transjakarta naik hampir 2 kali lipat, kekisaran 640 ribu orang per hari. Sebagai perbandingan, sejak program ini dimulai pada tahun 2004 hingga 2017, jumlah rata-rata penumpang harian hanya ada sekitar 300 ribu penumpang per hari, kata Anies. 2. Penyediaan Rumah DP 0 Rupiah Masih di bidang kesejahteraan rakyat, tahun lalu Anies juga mengaku telah menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau. Hal ini dibuktikan dengan program Rumah DP 0 Rupiah. Dalam hal pengadaan rumah layak dan terjangkau, pada tahun 2019, Rumah DP 0 Rupiah di nuansa Pondok Kelapa selesai dibangun dengan jumlah sebanyak 780 unit dengan kisaran harga cicilan 1 juta sampai 2 juta per bulan selama 20 tahun. Warga juga bisa mendapatkan rumah untuk tipe studio, 1 kamar ataupun 2 kamar. Fasilitas yang tersedia di Rumah DP 0 Rupiah ini juga terbilang lengkap, terdiri atas lift, taman, ruang ibadah, ruang terbuka, parkir penghuni, dan layanan bus Transjakarta. Ketiga, penggratisan PBB Penggratisan PBB untuk guru hingga pahlawan kemerdekaan menjadi prestasi Anies Baswedan. Penggratisan PBB ini bahkan lebih dari 180 miliar. Dalam hal penggratisan pajak bumi dan bangunan, Pemprov DKI Jakarta memiliki program untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI Polri, pahlawan kemerdekaan, dan mantan presiden wakil presiden. Hingga September 2019, sudah ada 19.929 obyek pajak yang dikratiskan PBB-nya, dengan nilai 180 miliar. 4. Bidang Kebudayaan Pada tahun 2019, Anies juga mengadakan sejumlah kegiatan kebudayaan. Anies mengaku telah menggelar beberapa festival budaya, dari tingkat lokal hingga internasional, seperti misalnya Jeep Fest, Jakarta Internasional Foto Festival, yang dikelar untuk pertama kalinya, Jakarta Internasional Folklore Festival 2019, Musik Tepi Barat, Jakarta Muharam Festival, Dapur Kurban DKI, hingga Seni Mural. 5. Revitalisasi Trotoar Anies pun mengaku telah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km, selama 2 tahun menjabat. Pembangunan itu disebut akan memajakan pejalan kaki. Dalam hal penataan trotoar, selama 2 tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta sudah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km. 5. Menyetop Pulau Reklamasi Anies menegaskan konsisten menyetop pulau reklamasi. Hal itu disampaikannya dalam tanya-jawab tertulis yang dipublikasikan pada 13 Juni 2019. Meskipun begitu, ada beberapa kontroversi. Salah satunya, Anies menerbitkan izin pembangunan atau IMB untuk 1772 bangunan di Pantai Maju, yang merupakan pulau hasil reklamasi. Bahkan, keputusan itu sempat membuat anggota DPRD DKI Jakarta menggulirkan wajah interpelasi dan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama angkat bicara. Meskipun begitu, Anies tetap kuku, menghentikan pulau reklamasi. Hal tersebut membuat para taipan marah. Sehingga, Anies selalu diserang oleh bazar-bazar istana dari berbagai sudut. 6. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Meskipun, sempat ditolak oleh forum seniman peduli tim yang mayoritas didominasi oleh pendukung Basuki Cahaya Purnama. Kemudian, Anies meluruskan perihal isu yang akan dibangun Hotel Bintang 5 dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Dan terbukti, sekarang Taman Ismail Marzuki terlihat indah. Bahkan membungkam para pengkritiknya, salah satunya dari berbagai pihak pendukung Basuki Cahaya Purnama. Menjelang akhir tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertaburan penghargaan dan prestasi. Anies Baswedan meraih penghargaan dan prestasi mulai dari skala nasional hingga skala internasional. Anies pun kerap membagikan kabar mengembirakannya itu melalui akun Instagramnya Anies Baswedan. Berikut daftar penghargaan dan prestasi Anies Baswedan menjelang akhir tahun 2020. Pertama, LKPP RI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dari lembaga kebijakan, pengadaan barang, dan jasa pemerintah atau LKPP RI. Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai pemerintah daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparasi belanja dan pengadaan. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam akun Instagramnya Anies Baswedan pada Selasa, tanggal 18 November 2020. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, memastikan hadir kestaraan, kesempatan. Jangan sampai yang kecil tertinggal, apalagi terkilas. Itulah semangat kami di Pemprov DKI Jakarta. Itulah pilihan arah kebijakan DKI selama beberapa tahun ini. Dan Alhamdulillah, ideologi itu dilaksanakan secara serius dengan teknologi dan teknokrasi. Alhamdulillah, langkah itu mendapatkan penghargaan. Pemprov DKI Jakarta lanjutnya kembali meraih penghargaan. Kali ini, pada Indonesia Government Prosurement Award yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga negara, yaitu LKPP RI. Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai pemerintah daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, pada Raktornas Pengadaan 2020 di Bogot. Republik ini, kota ini harus dibangun dengan semangat gotong royok. Kami menerjemahkan visi ini menjadi berbagai terobosan inovasi pengadaan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta. Salah satu terobosan tersebut, yaitu inovasi PBJ, atau pengadaan barang dan jasa, untuk belanja UMKM, sami dengan Rp50 juta, dengan menggunakan e-order. Marketplace yang diluncurkan sejak tahun lalu ini, membuka ruang bagi UMKM untuk ikut menikmati PBJ di Indonesia. Pengadaan 22 juta masker kain untuk seluruh warga DKI Jakarta di masa awal pandemi COVID-19 juga dimungkinkan melalui e-order. Kita terus mendorong kolaborasi warga dengan pengadaan barang dan jasa. Jika selama ini pemerintah melaksanakan sendiri program-programnya, dan warga menunggu dilayani saja, sekarang kami bisa mengajak warga menjadi mitra pemerintah, bersama-sama menyelesaikan masalah kotanya. Ini yang disebut sebagai City 4.0 Kota Kolaborasi. Dengan kolaborasi, tentu saja akan membuat apa yang Pemprov DKI kerjakan, makin akuntabel dan transparan. DKI Jakarta, terus menjadikan barometer dalam pelayanan sistem teknologi terkini, membuat sistem aplikasi Kota Cerdas atau Smart City, memberikan pelayanan yang efektif, cepat, dan mudah. Terima kasih atas kolaborasi LKPP RI selama ini. Kita berharap bisa terus kembangkan dan mendorong lebih luas, keterlibatan warga. Dengan pendekatan pembangunan seperti ini, harapannya dapat mencapai tujuan kita keadilan sosial. Kedua, Gubernur Terpopuler Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan sebagai Gubernur Terpopuler di Media Digital 2020. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga meraih penghargaan sebagai pemerintah provinsi terpopuler di Media Digital 2020. Kedua penghargaan itu didapatkannya dalam acara Anugrah Humas Indonesia. Informasi tersebut diunggah oleh Anies Baswedan dalam akun Instagramnya Anies Baswedan. Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta menjadi pemenang Anugrah Humas Indonesia, kategori pemerintah provinsi terpopuler di Media Digital 2020, dan pemenang Anugrah Humas Indonesia, kategori Gubernur Terpopuler di Media Digital 2020. Anugrah Humas Indonesia 2020 adalah kompetisi kinerja humas pemerintah, Government Public Relations di Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, Anak BUMN, dan BUMD se-Indonesia. AHI 2020 adalah barometer pencapaian tertinggi kinerja Departemen Biro Bagian Humas Dinas Kominfo. Keseluruhan penghargaan berbasis penilaian, jumlah eksposur positif tertinggi di media online. Kategori khusus ini, Humas Indonesia bekerjasama dengan KZ Digital Indonesia melakukan monitoring pemberitaan ratusan kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMD, yaitu di 6.831 media online lokal, 904 media online nasional, dan 2.218 media online internasional, serta media sosial sepanjang semester 1 Januari sampai 30 September 2020. Pandemi COVID-19 memang penuh tantangan, tapi juga membuka peluang, terutama bagi yang bisa berinteraksi melalui media digital. Hari ini, bisa ada ribuan orang ikut satu acara, tanpa perlu sewa gedung, semuanya virtual. Alatnya juga semua sudah memiliki, bukan kita beli alat baru, laptopnya sama, HPnya sama, tapi baru kita benar-benar memanfaatkan teknologinya sekarang. Kita ingin memudahkan bagi masyarakat memanfaatkan peluang berkembangnya interaksi digital. Terima kasih atas apresiasi Humas Indonesia. Ini adalah hasil kerja keras jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Selamat atas mencapainya, semoga terus memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Ketiga, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional RSUD Tarakan milik Pemprov DKI Jakarta meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penghargaan itu terkait dengan inovasi bunga tanjung di RSUD Tarakan. Sejak tahun 2018, RSUD Tarakan berinisiatif membuat inovasi bunga tanjung yaitu layanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif, yaitu dengan melibatkan seluruh tenaga medis dan penunjang medis yang ada di RSUD Tarakan serta terintegrasi dengan kepolisian dan unit pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Sehingga, pemulihan korban tertangani secara profesional dan berkesenambungan. Dalam pengembangannya, layanan inovasi bunga tanjung juga diperluas dengan integrasi ke Call Center Jakarta Siaga 112 sebagai layanan aduan warga serta UPT Ambulan Gawat Darurat untuk layanan penjemputan korban. Kami berharap ke depan, layanan bunga tanjung ini menjadi pemantik bukan hanya bagi rumah sakit milik DKI Jakarta, tetapi juga untuk seluruh elemen masyarakat untuk ikut turun tangan dalam melindungi perempuan dan anak di Jakarta. Selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD Tarakan. Terus hadirkan terobosan-terobosan baru untuk memberikan manfaat lebih luas bagi kesejahteraan warga DKI Jakarta. Keempat, emas Bumandala Kanaka dan Bumandala Kencana Kembali DKI Jakarta meraih penghargaan berupa mendali emas Bumandala Kanaka dan Bumandala Kencana untuk kategori provinsi. Penghargaan itu diterima langsung oleh di penuh DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.